Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Bimbo Konnar disini. Pada episode kali ini, kita akan membicarakan soal nasib perangku umur Bideli yang meredup di MotoGP. Kabarnya karena Rossi sudah lepas tangan darinya. Lantas, apakah benar? Demikian, temukan jawabannya pada video berikut ini. Ya, meskipun mayoritas pebalap lulusan VR46 Akademi sukses di MotoGP, namun tidak semuanya memiliki nasib yang indah. Salah satunya adalah Franco Morbidelli yang menjadi salah satu pembalap alumni VR46 Akademi yang tidak bersinar. Ada yang menyangkut pautkan nasib Morbidelli ini dengan dukungan dari Valentino Rossi yang merupakan pemilik dari VR46 Akademi sekaligus mentor bagi Morbidelli. Muncul sebuah anggapan bahwa Rossi tidak mau lagi membantu Morbidelli yang sedang terpuruk. Menanggapi pernyataan yang menyedutkan guru dan juga almamaternya sekaligus ini, Morbidelli pun akhirnya angkat suara dong. Dengan membela orang-orang yang berada di VR46 Akademi dan menyebut kebaikan dukungan dari almamater dan juga Rossi kepada dirinya sudah sangat cukup. Berikut ini adalah pernyataan langsung dari Franco Morbidelli. Akademi ini sangat membantu saya di saat-saat sulit tahun lalu. Saat saya berlatih di Rans, saya melihat bahwa saya masih memiliki potensi. Ketika saya di rumah, saya merasa seperti Frankie yang biasa. Kata Morbidelli dinukil dari Motosan. Hmm, pernyataan Morbidelli ini nyatanya adalah sejalan dengan yang disampaikan oleh Pablo Nieto selaku manajer tim Mali VR46 yang sebelumnya merupakan salah satu petinggi dari VR46 Akademi. Pablo Nieto mengatakan bahwa Akademi selalu mendukung para pembalannya meskipun mereka telah lulus dari sana. Lantas, apa pendapat kamu tentang informasi kali ini? Tuliskan di kolom komentar. Mungkin sampai disini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya dan akhir kata terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.